Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN tahun 2022 menjadi penyelamat dan menjadi penggerak bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Sri Mulyani mengaku bersyukur Indonesia mampu menjaga rakyatnya dan pemulihan ekonomi secara efektif dengan menggunakan instrumen APBN. Sri Mulyani mengakui APBN 2022 bekerja keras di dalam melindungi masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Capaian perekonomian Indonesia yang mampu tumbuh 5,3% di 2022 merupakan capaian di atas target pertumbuhan sebesar 5,2%. Capaian ini merupakan capaian positif di saat dunia dihantam dengan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga yang luar biasa. APBN tahun 2022 adalah instrumen yang begitu penting dan strategis. APBN bekerja luar biasa keras sebagai instrumen di dalam menyelamatkan bangsa, melindungi rakyat, dan memulihkan perekonomian Indonesia. APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022